Halo teman-teman selamat datang kembali di channel MD Tresno di video kali ini saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial dan untuk kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara buat akun Gmail baru nah untuk buat akun Gmail itu sebenarnya mudah teman-teman ya dan semuanya bisa membuat akun Gmail baru ataupun membuat akun Google baru hanya saja mungkin perlu dipahami pada cara pembuatannya dan tahapannya lalu bagaimana untuk melewati misalnya kalau dimintakan verifikasi dan hal lainnya teman-teman nah itu yang paling penting oke kita langsung saja ke langkah-langkahnya untuk cara membuat akun Google baru jadi disini langkah paling awal untuk kita bisa buat akun Gmail baru kita buka aplikasi Gmail seperti ini nah ini teman-teman saya menggunakan aplikasi Gmail baru yang sudah saya update dari Playstore ya nah langkah selanjutnya disini kita klik aja pada akun Gmail yang sudah ada lalu kita pilih disini adalah tambahkan akun lainnya biar kita bisa buat akun Gmail baru sekaligus nantinya akun Gmail yang kita buat ini itu langsung ditambahkan di aplikasi Gmail nah disiapkan alamat email disini teman-teman kita pilih Google nah sekarang kita ada di halaman login ya di halaman login ini kita pilih saja buat akun lalu disini kita pilih yang untuk penggunaan pribadi saya nah buat teman-teman yang mungkin mau bikin akun Gmail untuk kerja untuk bisnis juga bisa nih pilih aja yang opsi kedua saya akan pilih opsi pertama aja ya ini untuk penggunaan pribadi nah dibuat akun Google disini teman-teman kita harus masukkan nama depan dan nama belakang oke kita masukkan saja disini saya akan masukkan dulu nah ini hal yang perlu teman ketahui ya walaupun nama belakang disini adalah opsional tetapi saya sarankan diisi teman-teman ini penting ya diisi teman-teman karena ini akan bermanfaat ataupun berguna ketika kita lupa alamat email gitu nah ini bisa kita temukan dengan mengisi nama depan dan nama belakang disini nah oke kita klik aja selanjutnya nah disini informasi lahir juga kita isi ya kita isi tanggal lahir disini lalu kita isi bulan lalu kita masukkan tahun lahir oke selanjutnya untuk gender kita sesuaikan ya saya akan pilih pria lalu pilih selanjutnya oke teman-teman disini dipilih alamat Gmail saya akan pilih salah satu dari dua alamat Gmail disini teman-teman nah saya pilih yang sesuai dengan nama aja lebih enak mengingatnya ya disini bowonowals39.gmail.com atau mau pake yang ini juga itu bebas teman-teman atau mungkin ketika teman-teman tidak cocok dengan opsi alamat Gmail yang diberikan sama Google bisa pilih buat alamat Gmail sendiri ini bebas variasi teman-teman sendiri ya nah biar cepat kita pilih aja yang disini lalu kita klik berikutnya dan disini teman-teman kita akan buat sandi baru dimana sandi itu kalau sama Google ya disarankan itu campuran ya antara huruf, angka, dan simbol oke disini kita buat dulu untuk sandinya nah disini setelah kita buat sandi yang rumit langsung aja kita klik berikutnya dan disini teman-teman ditambahkan nomor telepon kita scroll aja di bagian bawah lalu kita pilih lewati kita tidak akan menambahkan nomor telepon disini ya lalu ditinjau info akun anda kita pilih aja berikutnya nah ini privasi dan masyaratan discroll saja lalu kita pilih saya setuju nah ini tinggal tunggu aja nih teman-teman ya oke kita sudah kembali ke awal sekarang kita bisa cek di bagian atas untuk akun Gmailnya nah ini dia akun Gmail yang baru saja kita buat mudah ya nah untuk akun Gmail ini teman-teman biar selalu aktif dan mendapatkan info update dari Google teman-teman buka aja email dari tim komunitas Google disini selanjutnya teman-teman disini kita scroll aja ya dioptimalkan akun Google anda ini kita pilih ya selalu kabar teman-teman jadi ini nanti kita akan dapat tips dapat berita dapat rekomendasi dari Google teman-teman yang berkaitan dengan Google jadi email kita nanti akan selalu aktif selamat menikmati